Kepada pemain pertahanan per CND, dan bola dihalau jauh ke tengah lapangan pertandingan, terjadi perebutan di sana. Dimenangkan oleh Sebastian Wetsu, nomor 87, pelan dia kepada Luis Aprilio. Masih Luis melewati hadangan seorang pemain, Luis gagal dia, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk persebata lembata. Nomor punggung 8, Petrus Sili, di lima king, sudah lakukan lemparan, kembali dihalau oleh pemain, kali ini persebata lembata, lemparan ke dalam untuk persebata lembata. Lemparan sudah dilakukan oleh Ali Fikri, diharapkan kepada nomor punggung 9, Cahaya Dwi Permana. Masih Cahaya Dwi Permana, berbahaya saat tekanan dari persebata lembata. Sampaknya terjatuh, disana tepukkan sebuah pelanggaran, sebuah tendangan, langsung, peningkat sekalian! Sebuah peluhan mampu dimanfaatkan tadi, baru menit ke tujuh. Baru menit ke tujuh, Bungo Cib, buul tersipta dari pemain versi Nd. Mampu kembali dibatahkan oleh pemain, bertahan persi Nd. Sebuah lompas kembali diberikan. Masih kembali diberikan. Masih kembali ke luar lapangan pertandingan. Satu peluang berbahaya, Bungo Cib, nomor punggung 24, Alfian Ifrahim. Adi mendapatkan satu peluang, namun belum mampu dimanfaatkan. Alfian untuk menjemolkan persebata lembata. Kita nantikan kembali sebuah kesempatan dimiliki oleh Persi Nd. Melalui tendangan pojok, kapten tim Adi Abah menghadapi tendangan pojok. Kita nantikan Adi Abah sudah lakukan tendangan. Ayo! Pemimpin! Apa yang terjadi? Bungo Cib! Kembali berhasil dimanfaatkan dengan sempurna nih, Bungo Cib! Berdiri bebas pemain Persi Nd tadi. Sehingga dengan mudah penalti. Go! Iya, kalau nonton sekalian. Peluang, peluang emas melalui titik putih. Iya, mampu dimanfaatkan dengan baik oleh nomor punggung delapan.